Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa ketemu lagi dengan channel saya Imron Se Imron Sepasise Huruf Ucil ya Teman-teman hari ini selasa tanggal 30 Juni 2023 ya Akhir bulan Juni tentunya Saya ini berada pada posisi di tengah-tengah ya Lokasi Delip Permata Sindang Sari Tuh jalan raya di depan teman-teman ya Tuh kita zoom Kelihatan gak tuh jalan raya tuh ya Like, comment, and subscribe Subscribe Tonton Youtube Imron Se Like, comment, and subscribe Jadi kita berada di posisi di tengah Kemudian arealnya ke sana ya Tuh Kemudian di sana Beko masih mengadakan pembersihan Lahan ya Di perbatasan Jadi maksud dan tujuannya adalah Supaya kita Tahu batas-batas areal yang akan kita Ratakan Nah ini teman-teman ya Nah ini teman-teman ya Kesana ya Tuh Masih luas Beko saat ini pada posisi Perbatasan tanah paling belakang ya Paling belakang Karena Dalam beberapa hari ke depan Kita sudah mulai Masang patok ya teman-teman ya Kalau nanti patok sudah siap Baru kita turunkan alat-alat berat Yang lainnya Seperti doser dan lain-lain ya Beko juga mungkin ditambah Areal inilah yang akan digusur Tanahnya akan ditarik Atau ada didorong Dibawa ke depan ya Ketengah-tengah areal sana yang rendah Tuh Ini areal ini kurang lebih nih Yang akan kita dorong Jadi tanah-tanah inilah yang akan dibawa ke depan Untuk nguruk sawah Ya karena di areal sawah itu kan Tanahnya masih rendah Tuh Jadi kita ini perbatasan teman-teman ya Pinggir-pinggirnya sudah kita bersihkan Jadi kelihatan Jadi pada saat kita pasang patok Nanti sudah jelas batas-batas tanahnya Jangan sampai batas tanah Itu tidak jelas Karena akan Salah nantinya ya Kalau patok Dipasang di tanah orang Akan bikin masalah Kita gak mau bikin masalah ya Kita bikin yang Sesuai dengan Jalurnya Jadi batas tanahnya dimana Disitulah nanti akan Kita pasang patok Nah ini kita sudah mencapai Yang paling belakang ya Tapi tidak menutup kemungkinan Nanti yang di belakang juga Mungkin nanti dibebaskan Gitu ya Cuman untuk sementara Batasnya sampai disini dulu Ya Tuh Ini teman-teman ya Di beko kita Masih membersihkan lahana Seperti ini Tuh Ini areal-arealnya Yang akan dibersihkan ya Dan tanah-tanah ini Nanti akan digaruk Akan didorong sama doser Buat nguruk ke tengah-tengah Lokasi Tanah yang Paling tinggi disini Teman-teman ya Tuh Di batas tuh Pohon pisang di atas tuh Kelihatan ya Kemudian Pohon-pohon Kedondong hutan Disana juga ada Kedondong hutan ya Ini batas Tanah yang tinggi Yang lainnya Arealnya Seperti itu Teman-teman ya Tuh Jadi disini Tanahnya bertingkat Kemudian Nanti akan Dilevel Batas Terendahnya Dimana Tuh Jadi tanah-tanah ini Nanti akan diuruk Buat nguruk-nguruk sawah Yang ada itu Yang di depan Dan Kesana ya Karena di tengah-tengah Lokasi ini Adalah sawah Di pintu gerbangnya Lumayan tinggi Tanahnya lumayan tinggi Tapi karena posisi Di depan Tanah yang tinggi Tidak dibuang ya Biar Nampak tinggi Di atas Baik teman-teman Cukup sampai disini dulu ya Perjumpaan kita hari ini Mohon doanya Mudah-mudahan Pekerjaan kita lancar Tanpa ada halangan Suatu apapun ya Karena kita punya target Ini kurang lebih Tujuh hari ya Pembersihan lahan ini Dimulai hari Senin kemarin Ini hari kedua Untuk pembersihan lahan ya Yang Sebelumnya Kita meratakan Tanah yang Di pintu gerbang ya Dan di pintu gerbang juga Saat ini sudah Akan dipasang pakar Terima kasih atas Perhatianya Jangan lupa dukungannya Kepada channel Imbronsa Agar tetap eksis Memberikan informasi terkini Dan Informasi akurat tentunya Wabilai taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!